Yau kecil, lakukan gerakan sebelumnya sekali lagi. Chu Hen berbicara dengan tiba-tiba. Ye Yau dan Long Suan Suang sama-sama tercengang, dan mereka saling memandang dengan sedikit bingung, karena mereka tidak tahu mengapa Chu Hen mengajukan permintaan seperti itu. Kakak Chu Hen masih belum melihatnya dengan jelas. Lalu aku akan mengeksekusinya sekali lagi. Tapi kondensasi Magnificence terjadi menghabiskan terlalu banyak True Essence, dan saya hanya bisa mengeksekusinya paling banyak sekali. Lebih dari itu dan saya tidak akan bisa melakukannya. Ye Yau berbicara seperti ini. Chu Hen menganggup dan setuju. Setelah itu, Ye Yau sekali lagi kembali ke ruang kosong di hadapannya dan beristirahat sejenak. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan seuntai True Essence yang kuat langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Telapak kedua tangannya saling berhadapan, dan untayan tanda cahaya biru seperti jalinan benang yang dengan cepat mengembun menjadi bola. Pada saat yang sama, mata Chu Hen menyipit, dan dia berteriak dalam hatinya. Mata setan. Om. Seketika, aura samar bergema di mata Chu Hen, dan seiring dengan aliran udara yang sedikit bergetar, cahaya ungu jahat langsung melonjak di dalam pupilnya yang hitam pekat seperti tinta. Pemandangan di depan matanya sepertinya tak henti-hentinya tumpang tindi, dan pada saat ini, jalur sirkulasi dan bentuk kondensasi semua esensi sejati dalam tubuh Ye Yau ditampilkan dengan sangat jelas dalam bidang penglihatan Chu Hen. Ini benar-benar berbeda. Saat dia melihat sumber energi besar yang menyembur keluar dari istana ungu esensi sejatinya sebelum melewati berbagai meridian untuk berkumpul di tengah telapak tangannya, pada saat yang sama dia memperoleh konfirmasi, kebingungan di hati Chu Hen semakin bertambah. Lebih dalam. Dia terkejut menyadari bahwa metode Ye Yau memadatkan Magnificent Star Jade sebenarnya berbeda dari seni bintang utara yang dia kembangkan. Sebagai perbandingan, teknik Ye Yau lebih lincah, dan kecepatan dia mengompresi energinya menjadi Magnificent Star Jade bahkan lebih cepat. Di sisi lain, seni bintang utara yang dilatih Chu Hen memiliki cara yang lebih indah dan teliti dalam memadatkan Magnificent Star Jade. Energi asal sejati sepertinya melewati setiap meridian di tubuhnya, besar atau kecil, dan akhirnya menyatu menjadi satu. Yang pertama sebanding dengan arus deras yang menyatu ke laut. Yang terakhir ini seperti seratus sungai yang mengalir ke sungai. Dalam hal kecepatan kondensasi Magnificent Star Jade, Ye Yau akan lebih cepat, tetapi dalam hal strukturnya, Chu Hen akan mampu mengompresi dan memadukannya dengan lebih sempurna. Dalam hal kekuatan penghancur, levelnya juga akan lebih tinggi. Tentu saja. Yang menjadi perhatian Chu Hen bukanlah siapa yang kekuatannya lebih kuat atau siapa yang kecepatannya lebih cepat. Yang membuatnya terkejut adalah mengapa metode kultivasi mereka berbeda. Yao kecil, sudah selesai. Saat Ye Yau hendak memadatkan Magnificent Star Jade di depannya, Chu Hen angkat bicara untuk menghentikannya. Di saat yang sama, cahaya ungu di matanya dengan cepat surut. Oh. Ye Yau menjawab, dan kemudian menarik esensi sejatinya, membiarkan Magnificent Star Jade di depannya pecah menjadi pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Kakak Chu Hen, apakah kamu melihatnya dengan jelas kali ini? Ye Yau berjalan di depan mereka berdua sambil tersenyum. Namun, jawaban Chu Hen sekali lagi membuat pihak lain semakin tercengang. Yao kecil, izinkan aku melihat teknik bela diri mantra bintang utaramu. Hah. Mata Ye Yau membelalak, dan dia terkejut sekaligus bingung saat dia bertanya. Kakak Chu Hen, bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mengembangkan mantra bintang utara? Di sampingnya, Long Suansuang juga mengungkapkan ekspresi bingung. Memang benar, sejak mereka berdua tiba di sini, Ye Yau hanya menyebutkan Magnificent Star Jade, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama teknik bela diri ini. Tapi Chu Hen sebenarnya mengungkapkannya sekaligus. Ditambah dengan fakta bahwa Chu Hen memintanya untuk mengeksekusinya untuk kedua kalinya, itu langsung membuat mereka bingung. Saya hanya mendengar Wumian menyebutkan mantra bintang utara, dan saya sedikit penasaran. Jawab Chu Hen. Dia tidak bermaksud memberitahu kedua gadis itu rahasia kediaman puncak pengamatan langit sekarang, terutama karena tempat itu berada di wilayah hutan bambu merah puncak bintang utara. Jika dibocorkan, siapa yang tahu masalah apa yang akan timbul. Alasan Chu Hen ingin melihat teknik bela diri Ye Yau hanyalah untuk memastikannya selangkah lebih maju. Ye Yau sepertinya berada dalam posisi yang agak sulit. Tetapi, guru berkata bahwa saya tidak diperbolehkan mengungkapkan isi mantra bintang utara kepada siapapun. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Dia memang sudah melupakan hal ini. Sebagai salah satu dari empat teknik bela diri tertinggi dari sekte bela diri, teknik ini harus dijaga keamanannya. Namun, tepat pada saat ini, mata Ye Yau menoleh, dan dia tiba-tiba berkata, meskipun saya berjanji kepada guru bahwa saya tidak akan mengungkapkan isinya, kakak Chu Hen, Anda dapat mengintip itu. Mengintip. Chu Hen tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, ide bodoh apa yang kamu pikirkan kali ini? Jika memang sulit, lupakan saja. Jika master puncak mengetahuinya, itu tidak baik untukmu. Tidak apa-apa, guru telah pergi ke puncak surga bela diri, hanya ada sedikit dari kita di sini. Dengan itu, Ye Yau benar-benar berbalik, dan punggungnya menghadap Chu Hen dan Long S-H-U-H-A-N-G. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak bisa mengingat bagian tengah dan bawah mantra bintang utara. Kemudian, Ye Yau membalik tangan kecilnya, dan sebuah gulungan emas gelap jatuh ke tangannya. Pengerjaan gulungan itu sangat teliti, dan bahkan ada serangkaian tanda aneh pada segelnya sebagai batasan aktifasi. Chu Hen dan Long suan-suang saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Gadis ini sebenarnya berpura-pura bahwa mereka berdua tidak ada di sini. Meski caranya kekanak-kanakan dan lucu, namun tetap bisa diterima. Ye Yau mengaktifkan pembatasan rune penyegelan, dan disertai dengan cahaya lembut, gulungan di tangannya melayang di udara, dan terbuka seperti buku surgawi. Di dalam gulungan itu, ada banyak rune dan gulungan rahasia yang berkedip. Di bawah tatapan kaget Chu Hen dan Sue Ying, semburan cahaya terang dan indah berkedip-kedip di permukaan gulungan itu. Seolah-olah rune di dalamnya hidup, mereka perlahan bergerak dan melayang di udara. Rune yang melayang di udara mengatur dirinya sendiri secara berurutan, dan cahaya lembut ilusi muncul. Setelah itu, rune mulai berubah menjadi baris teks. Diok antar jemput bintang utara, bintang catur cahaya ilahi, mantra bintang utara. Melihat pembukaan garis vertikal pertama, sudut mata Chu Hen menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi sedikit terharu. Isi bagian pertama tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis di dinding batu gua puncak surga. Namun jika sampai ke bagian tengah, terlihat jelas perubahannya. Semakin jauh, semakin besar perubahannya. Semakin banyak Chu Hen membaca, semakin dia terkejut, dan semakin terkejut dia. Kalau sampai pada bagian terakhir, bukan lagi sekedar perubahan cara sirkulasi, bahkan struktur keseluruhannya pun berbeda. Sungguh tak terbayangkan. Sebenarnya ada perbedaan besar antara kedua mantra bintang utara. Selesai, kata Chu Hen. Ye Yao tercengang. Sangat cepat. Berapa banyak yang dapat Anda ingat? Mem, Chu Hen mengangguk. Cukup. Cepat simpan. Akan buruk jika seseorang melihatnya. Mengerti. Ye Yao mengangguk patuh, lalu menutup gulungan di depannya dan menyegelnya lagi. Pada saat yang sama, teks padat yang melayang di udara juga menghilang seketika gulungan itu menyatu dengan udara, menghilang sepenuhnya. Apakah ada masalah? Long Suan Suang bertanya dengan lembut. Chu Hen sepertinya tidak ingin diam-diam mempelajari mantra bintang utara Ye Yao. Terlebih lagi, bahkan seseorang dengan memori fotografis tidak akan mampu mengingat beberapa baris dalam waktu sesingkat itu. Tatapan Chu Hen dalam, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Aku akan memberitahumu nanti. 1162. Setelah meninggalkan hutan bambu merah, Chu Hen, Long Suan Suang, dan Ye Yao mengobrol sebentar sebelum kembali ke Sky Observation Peak. Hati Chu Hen dipenuhi dengan pertanyaan, dan dia tidak memiliki mood untuk berkultivasi di alam mimpi berbintang. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan menghilangkan teknik penyembunyiannya. Dia melihat rangkaian tanda dan angka rumit di dinding, dan ekspresi mendalam muncul di wajahnya. Aneh. Mengapa ada dua mantra bintang utara yang berbeda? Apa yang dikembangkan oleh Yao kecil seharusnya tidak salah. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, teknik bela diri yang diperoleh Ye Yao diajarkan kepadanya secara pribadi oleh Master Puncak Bintang Utara. Tidak ada keraguan tentang isi tekniknya. Mungkinkah yang dia kembangkan salah? Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Setengah bulan yang lalu, dia berhasil memadatkan Magnificence Tarjade. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa mantra bintang utara yang ia kembangkan dapat dilakukan. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Chu Hen menyilangkan tangan di depannya dan menopang dagunya dengan tangan kanannya. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Mantra bintang utara di depannya telah dimodifikasi oleh orang lain. Dan orang yang memodifikasinya adalah pemilik sebelumnya dari Sky Observation Peak, Old Yin Monkey. Seruan. Sulit dipercaya. Bahkan sedikit tidak masuk akal. Jika Chu Hen memberitahu seratus orang apa yang dia pikirkan, akan ada seratus orang yang akan memandangnya dengan ejekan dan penghinaan. Bahkan Wu Mian pernah mengejeknya dengan jijik, mengatakan bahwa monyet yin tua bisa melupakan keinginan untuk mengingini mantra bintang utara. Namun kenyataannya, Wu Mian secara pribadi memberitahu Chu Hen bahwa monyet yin tua pernah memahami tablet Saint Martial selama tiga hari. Tiga hari. Bagi para kultifator, waktu singkat berlalu dalam sekejap mata. Orang terkuat di Akademi Puncak Bintang Utara, Wu Yan, juga telah duduk di bawah tablet Saint Martial selama tiga bulan sebelum akhirnya memahami teknik tertinggi. Yang satu adalah tiga hari, yang lainnya adalah tiga bulan. Salah satunya adalah orang aneh yang tidak suka berinteraksi dengan orang lain, yang lainnya adalah seorang jenius seni bela diri terbaik. Jelas sekali, menurut pendapat semua orang, monyet yin tua tidak mungkin memperoleh seni bintang utara. Tentu saja isi dinding ini memang ditulis oleh monyet yin tua. Tulisan tangannya sangat mirip dengan tiga kata, Sky Gazing Peak, yang terukir pada loh batu di luar gua tempat tinggalnya. Buktinya ada tepat di depan mereka. Hanya dalam tiga hari, monyet yin tua, yang tidak dipahami oleh siapapun, telah benar-benar memahami teknik bintang utara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia sebenarnya telah membuat beberapa perubahan pada metode penanaman suci yang dianggap sebagai salah satu dari empat teknik hebat leluhur bela diri. Memikirkan hal ini, Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Jika masalah ini menyebar, seluruh organisasi bela diri akan terbalik. Di mata monyet yin tua, mantra bintang utara, yang pertama sebenarnya membuatnya sangat tidak puas. Apakah orang ini seorang jenius yang disalahpahami oleh orang lain, atau orang gila yang tidak mempedulikan apapun? Kebanyakan orang akan berpikir bahwa ini adalah yang terakhir. Pikiran di benak Chu Hen berputar dengan cepat. Isi dari teknik bela diri dihadapannya bukanlah seni bintang utara yang ortodoks, tetapi telah dimodifikasi oleh orang gila. Haruskah dia berkultivasi sendiri? Atau haruskah dia berhenti sebelum bertindak terlalu jauh? Di gua tempat tinggalnya, terjadi keheningan yang lama. Setelah waktu yang lama, Chu Hen mengepalkan tangannya dengan ringan dan mengertakkan gigi. Matanya bersinar karena tekat. Lupakan, aku, Chu Hen, akan menjadi orang pertama yang percaya padamu. Dalam dua bulan berikutnya, Chu Hen tidak hanya tidak menyerah dalam mengembangkan mantra bintang utara yang ditinggalkan oleh monyet yin tua, ia malah mempelajari setiap detail secara mendetail. Pada saat yang sama, sesekali, Chu Hen akan bertanya tentang kemajuan Ye Yao dengan bertele-tele. Setelah membandingkan keduanya, perbedaan keduanya berangsur-angsur terungkap. Di bulan pertama, ketika Chu Hen berhasil memadatkan Magnificent Star Jade yang pertama, Ye Yao sudah mulai memadatkan yang kedua. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah Ye Yao menyelesaikan fusi Magnificent Star Jade kedua, Chu Hen juga diam-diam memadatkan yang kedua. Dengan kata lain, pada tahap awal kondensasi Magnificent Star Jade, Ye Yao jelas sedikit lebih cepat daripada Chu Hen. Namun seiring berjalannya waktu, petunjuk ini perlahan-lahan hilang. Dua bulan kemudian, Ye Yao mulai bersiap untuk menyingkat Magnificent Star Jade ketiga. Hanya dalam lima hari, Chu Hen juga telah mencapai level ini. Dari keunggulan satu bulan penuh di awal hingga jeda lima hari, Chu Hen hampir berjalan ke garis awal yang sama dengan Ye Yao. Selain itu, menurut pola ini, begitu mereka mencapai tahap pertengahan hingga akhir, Chu Hen juga akan mengejar Ye Yao. Sejujurnya, ini adalah fenomena yang tidak diharapkan oleh Chu Hen. Dia hanya ingin membandingkan keduanya untuk memverifikasi perbedaan antara kedua mantra bintang utara. Di alam bintang lamunan, di balkon langit tinggi yang megah, langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang sangat padat dan agung. Chu Hen mengangkat kedua telapak tangannya. Di masing-masing telapak tangannya, kristal prismatik biru berkilau dan cemerlang melayang. Kristal prismatik itu panjangnya sekitar 30 cm, seperti batu giok yang terbuat dari inti sembilan bintang surgawi. Sekarang, Chu Hen dapat memadatkan dua Magnificent Star Jades dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan destruktif dari satu Magnificent Star Jades sebanding dengan seni bela diri terkemuka seperti Heavenly Light Blade. Chu Hen diam-diam bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Ye Yao tentang hal ini. Setelah lama ragu, Chu Hen akhirnya menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, Ye Yao telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam mengembangkan seni bintang utara yang ortodoks. Jika dia memintanya untuk berubah sekarang, semua usahanya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Selanjutnya, dia secara pribadi dibimbing oleh North Star Peak Lord. Metode budidaya yang dia kembangkan sangat ortodoks dan stabil. Sebagai perbandingan, meskipun seni bintang utara yang dipraktikkan Chu Hen adalah bab baru yang telah dimodifikasi, dan meskipun semakin jauh ia melangkah, semakin banyak keuntungan yang ia dapatkan, apakah masih ada kekurangan yang belum ditemukan atau tidak, tetap saja tidak. Dikonfirmasi untuk saat ini. Lagi pula, di seluruh sekte bela diri, selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang pernah melihat isi yang ditinggalkan oleh monyet yin tua di dalam gua. Jika memang ada kekurangan, dan sesuatu terjadi pada Ye Yao karenanya, ini bukanlah yang diinginkan Chu Hen. Sepertinya aku baru bisa memutuskan apakah aku harus memberitahu Ye Yao kecil atau tidak setelah aku benar-benar menguasai mantra bintang utara ini. Chu Hen menghela nafas lega. Kemudian, dengan gerakan pikirannya, susunan mesin terbang yang mempesona muncul di bawahnya. Lampu putih cemerlang saling terkait satu sama lain. Bas, ruangan itu bergetar dan Chu Hen segera menghilang dari platform surga tinggi. Hua! Angin malam yang sejuk bertiup menerpa wajahnya. Chu Hen, yang telah mundur dari Sterry Dream Realm, kembali ke Peron. Saat itu hampir tengah malam. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang menghiasi langit malam yang luas. Beberapa murid sekte bela diri yang menjaga platform menyipitkan mata dan menguap dari waktu ke waktu. Tanpa tinggal lama di sana, Chu Hen menginjak udara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melompat ke langit. Tidak lama kemudian, Chu Hen tiba di langit di atas puncak pengamatan surga. Merasakan kurangnya energi spiritual di sekitarnya, dia tidak dapat menemukan dua orang dalam radius beberapa ratus mil. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar melewati puncak pengamatan langit dan terbang menuju daerah pegunungan belakang yang lebih terpencil. Setelah melewati lebih dari sepuluh punggung gunung, aura di udara berangsur-angsur melimpah. Dari waktu ke waktu, auman binatang buas terdengar dari dalam hutan di kejauhan. Chu Hen mendarat di pegunungan terjal. Di depannya ada jurang dan jurang yang sangat luas. Segera, dengan pikiran, perasaan ilahi Chu Hen tenggelam langsung ke dalam Istana Valet dari esensi sejati. Valet Palace of True Essence yang luar biasa luasnya bagaikan satu inci tanah suci di tiga ribu dunia besar. Istana Valet milik ahli abadi kuno berputar mengikuti matahari dan bulan di dunia luar, bergantian antara siang dan malam. Di atas sungai besar True Essence, Valet Palace Saint Saul milik Chu Hen duduk dengan tenang di atas platform batu yang tergantung di udara. Di bawah mata ungu besar Dewa Iblis, tubuh burung pipit api surgawi bersayap suci diselimuti oleh pola warna-warni yang berkedip-kedip seperti burung dewa yang tertidur lelap. Di tempat lain, kerangka naga ganas itu memancarkan keagungan tertinggi yang belum pudar. Sebelumnya, ketika dia berada di klan kupu-kupu leluhur, Chu Hen secara tidak sengaja menemukan bahwa sepertinya ada sisa jiwa yang tersisa di kerangka naga yang belum menghilang. Sejak saat itu, Chu Hen akan selalu memisahkan sebagian dari kekuatannya dan menggabungkannya dengan kerangka naga. Sudah lebih dari dua bulan. Faktanya, sudah hampir tiga bulan. Tampaknya tidak ada perubahan yang terlalu kentara. Di dalam kerangka naga, masih belum banyak fluktuasi energi yang kuat. Namun, Chu Hen samar-samar bisa merasakan bahwa kerangka naga itu terus-menerus menyerap esensi sejatinya. Jika dia ingin mengubah kerangka naga, dia mungkin perlu berinvestasi lebih banyak lagi. Setidaknya, dengan kekuatan Chu Hen sendiri, itu masih jauh dari cukup. Setelah itu, perhatian Chu Hen terfokus pada tablet batu besar yang memancarkan aura kuno. Tablet batu itu seperti gunung, seluruh tubuhnya bergoyang dengan tanda kuno yang aneh. Ini adalah aura kuno yang tidak dapat ditiru. Rune-rune itu saling terkait, berubah secara tak terduga. Melihat tablet batu kuno yang besar ini, pikiran Chu Hen tiba-tiba bergerak. Kemudian, Fallet Palace of True Essence miliknya terbuka lebar, dan kekuatan pernafasan yang agung mengalir dari tubuhnya. Dengeng dengungan. Di puncak gunung, di bawah langit berbintang. Pusaran kuat dari True Essence terbentuk di depan Chu Hen. Pusaran itu seperti nebula yang berputar cepat. Setelah itu, bayangan hitam muncul dari pusaran True Essence, dan terbang menuju ngarai luas di depannya. Gemuruh. Detik berikutnya, sebuah benda besar menghantam tanah, memenuhi ngarai yang luas. Batuan pecah, dan bumi terbelah. Ditemannya aura berat yang menyapu ke segala arah, sebuah tablet batu besar segera jatuh di depan Chu Hen. Di langit malam yang gelap, arus udara yang kacau memenuhi udara. Sedikit keinginan samar muncul di mata Chu Hen. 1163. Batu ilahi dari Jalan Agung. Kekuatan macam apa yang kamu miliki. Angin dingin malam bertiup, dan bintang-bintang di langit meredup. Di gunung terpencil yang sunyi, hanya oman binatang buas di hutan yang terdengar. Chu Hen berdiri di atas tebing. Tablet batu kuno di depannya langsung memenuhi jurang luas di depannya. Penggarap Jalan Agung. Memindahkan bintang, menghindari kematian dan memperpanjang umur. Alam semesta bergerak, dan segala sesuatu menjadi terang. Menahan matahari dan bulan, menstabilkan yin dan yang, menekan roh jahat, menggabungkan langit dan bumi, mengumpulkan energi spiritual segala sesuatu ke dalam satu tubuh. Pada zaman dahulu kala, puluhan ribu tahun yang lalu, ada yang maha kuasa yang menggunakan kekuatan alam semesta yang kacau untuk mengubah langit dan bumi menjadi tungku. Dengan menggunakan energi spiritual dari segala sesuatu, dia menyempurnakan benda suci tertinggi, batu ilahi dari Jalan Agung. Inilah yang diketahui Cuhen tentang batu ilahi dari Jalan Agung. Melihat tablet batu di depannya, yang memancarkan aura kesedihan yang tak ada habisnya, mata Cuhen melonjak dengan sedikit keseriusan. Lalu, tangan Cuhen dengan lembut menekan tablet batu itu. Pada saat yang sama, energi batin sejati dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, mengalir ke dalam tablet batu. Namun, energi batin sejati yang masuk ke dalam loh batu menghilang seperti lembu tanah liat di laut. Batu ilahi dari Jalan Agung tidak membangkitkan energi apapun. Cuhen menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah mutiara jiwa bintang tujuh, pedang langit biru, tombak dewa yang menetes, pedang tianyai, atau senjata lainnya, setelah energi batin sejati dicurahkan ke dalamnya, mereka dapat melepaskan energi yang kuat. Namun batu ilahi dari Jalan Agung tidak mengirimkan reaksi sedikitpun. Kemudian, Cuhen membuka istana niwannya dan melepaskan energi reiki yang kental. Hasilnya sama, energi reiki yang sangat besar langsung tenggelam ke dalam tablet batu. Kemudian, Cuhen menggabungkan energi batin sejati dan energi reiki, menciptakan kekuatan, spirit marsial, jenis ketiga untuk bereksperimen. Masih tidak ada perubahan. Itu masih tidak berhasil. Cuhen mengerutkan kening. Namun dia tidak berniat menyerah. Kekuatan garis keturunan yang mengejutkan mengalir keluar dari tubuhnya, dan cahaya ungu tebal keluar dari tubuhnya seperti api. Pupilnya yang hitam pekat berubah menjadi ungu setan. Dalam sekejap, pemandangan di depannya dengan cepat tumpang tindih dan menyusut. Kekuatan mata iblis itu seperti pedang tajam yang menembus bagian dalam tablet batu untuk menyelidiki. Berdengung. Bagian dalam tablet batu berisi aura energi kuno dan sunyi. Cakrawala Cuhen tiba-tiba meluas. Seolah-olah dia melihat miliaran bintang, lautan luas, gunung dan sungai, di bawah cakrawala yang kacau, segala sesuatu di dunia, perputaran matahari dan bulan. Seperti mimpi atau ilusi, nyata atau palsu. Tablet batu itu sepertinya berisi kekuatan kuno dan agung yang menyatu dengan langit, bumi, matahari, dan bulan. Merasakan kekuatan aneh di dalam batu ilahi jalan agung, Cuhen diam-diam merasa bahagia. Benar saja, dia masih harus bergantung pada tubuh suci mata iblisnya. Tapi saat dia hendak mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan mata iblis untuk mengendalikan kekuatan yang terkandung dalam tablet batu, kekuatan tolak tiba-tiba melonjak seperti semburan gunung. Ekspresi Cuhen berubah. Berdengung. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan mata iblis yang meresap ke dalam tablet batu tersentak kembali. Cahaya ungu yang menutupi lengannya segera padam dan hancur. Apa? Alis Cuhen yang belum sepenuhnya rileks semakin berkerut. Kekuatan mata iblisnya langsung dipantulkan kembali. Kekuatan batu ilahi jalan agung begitu mendominasi. Saat Cuhen kehabisan akal dan merasa tidak tahu harus mulai dari mana, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Dia melihat permukaan tablet batu itu tiba-tiba ditutupi dengan pola emas gelap yang aneh. Setiap baris berkedip dengan cahaya cemerlang, seolah-olah itu adalah rune kuno dan kitab rahasia. Ada aura terpencil dan kuno dalam misteri itu. Suara mendesing. Lingkaran fluktuasi spasial yang kuat menyebar ke segala arah. Udaranya seperti riak di permukaan air dan puncak gunung di sekitarnya juga sedikit terbelah. Berdengung. Gelombang udara bergetar dan terdengar sangat berat. Sudut mata Cuhen tiba-tiba menyempit. Dia terkejut saat menemukan ada bayangan hitam melayang di belakangnya. Bayangan hitam menempel erat di punggung Cuhen. Garis besar dan bentuknya tampak seperti klon bayangan yang ditumpangkan dari tubuh Cuhen. Itu tubuh Cuhen. Saat itu, pikiran Cuhen dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Kekuatan tubuh Cuhen mulai beredar dengan sendirinya. Tapi yang lebih mengejutkan Cuhen adalah tubuh Cuhen menyebabkan tablet batu bereaksi. Api hitam pekat mulai menutupi seluruh tubuh Cuhen. Itu seperti api neraka yang perlahan naik. Cuhen mengangkat tangannya lagi dan bayangan hitam di belakangnya mengulangi tindakan yang sama. Berdengung. Ketika Cuhen menekankan telapak tangannya ke tablet batu lagi, menyertai ruang yang bergetar, lingkaran cahaya hitam tebal menyebar. Tanda dan prasasti rahasia pada batu suci itu seperti batasan kuno yang langsung diaktifkan. Satu demi satu, mereka bersinar, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Mata Cuhen dipenuhi dengan cahaya menyilaukan di depannya. Kegembiraan luar biasa dengan cepat menyebar di wajahnya. Cahaya hitam mengalir di sepanjang lengan Cuhen menuju tablet batu. Rasanya seperti pintu menuju dunia baru telah terbuka. Cuhen tidak lagi dikucilkan. Banyak rune yang terukir di tablet batu itu seterang bintang. Sambil berpikir, kelima jari Cuhen menegang. Bersamaan dengan suara pecahnya dinding batu, lempengan batu kuno berbentuk gunung itu perlahan terpisah dari tanah dan melayang di udara. Pada saat itu, seluruh dunia seakan bergetar. Bahkan jantung Cuhen berdebar kencang. Aku tidak pernah mengira bahwa tubuh caotikku akan mampu mengendalikan kekuatan batu ilahi jalur agung. Kejutan. Terkejut. Dan kegembiraan yang mendalam. Dalam sekejap mata, tablet batu besar itu langsung melayang di udara. Itu seperti meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Di bawahnya, Cuhen seperti seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Dia sangat tidak berarti. Setelah itu, Cuhen sedikit menekuk jarinya, dan kekuatan garis keturunan tubuh caotik melonjak. Suara mendesing. Mengikuti aura gelap yang sangat mendominasi, tablet batu besar itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tiga ribu meter, beberapa ratus meter, tiga ratus meter, seratus meter. Dalam sekejap mata, tablet batu kuno itu telah menyusut hingga tingginya kurang dari seratus meter. Melihat tampilan penuhnya dari jarak sedekat itu, sudut patahnya terlihat sangat jelas. Ternyata masih ada tablet yang belum lengkap. Ini hanyalah sebagian dari batu ilahi jalan agung. Kemudian, kekuatan hisap yang menakjubkan muncul dari telapak tangan Cuhen. Pusaran kekuatan melahap yang tak tertahankan menyelimuti batu agung jalur ilahi. Cahaya putih lembut berputar di sekelilingnya. Kemudian tablet batu itu menjadi ilusi, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke udara. Ia kembali ke istana ungu Cuhen. Lingkungan yang kosong kembali seperti semula. Saat itu, mata Cuhen menyipit. Bola cahaya hitam yang mendominasi muncul di lengan kanannya, bersama dengan tulisan aneh yang terpancar dengan kehadiran kuno. Cahaya hitam bercampur dengan tulisan emas gelap dengan cepat melingkari lengan Cuhen. Saat berikutnya, Cuhen melayangkan pukulan. Bersenandung. Kekuatan yang sebanding dengan semburan meletus dalam sekejap, dan pilar tinju yang megah dengan api yang mengerikan menembus udara. Boom! Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Batu dan debu berterbangan kemana-mana. Puncak gunung di sisi selatan ngarai di depan mereka seketika berubah menjadi tanah datar. Kekuatan serangan biasa. Mengerikan sekali. 1164. Boom! Pasir menari-nari di udara dan bebatuan runtuh. Gelombang kejut yang dahsyat mendatangkan malapetaka di ngarai besar, meratakan vegetasi di dalamnya dan membalikkan mata air dan sungai. Melihat puncak gunung menghilang dalam sekejap, wajah Cuhen dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Serangan tadi telah menyatu dengan kekuatan Griddao di Feinstone. Hanya satu pukulan yang memiliki kekuatan petir yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Keduanya merupakan kecelakaan. Dia juga sangat bersemangat. Titik. Kekuatan Batu Ilahi Dao Besar sangat mengejutkan. Yang lebih mengejutkan Cuhen adalah tubuh cautiknya benar-benar bisa mengendalikan kekuatan ini. Dan kekuatan ini bahkan ditolak oleh garis keturunan tubuh suci mata iblis. Mengapa ini terjadi? Apakah ini suatu kebetulan? Atau ada alasan lain? Dia bahkan tidak bisa mencapai tubuh suan. Sudut mulut Cuhen melengkung menjadi lengkungan acuh-ta'acuh. Kali ini, organisasi bela diri telah melakukan kesalahan. Di malam yang gelap, angin dingin bertiup dan auman binatang iblis di kejauhan tak ada habisnya. Namun, mata Cuhen seterang bintang, bersinar terang. Waktu berlalu hari demi hari. Pada periode waktu berikutnya, sekte bela diri masih agak damai. Cuhen sibuk antara Sky Observation Peak dan Sky Martial Peak hampir setiap hari. Dia sering tinggal di alam mimpi bintang selama beberapa hari atau bahkan lebih dari sepuluh hari. Aliansi Xiao dan Shen Hong tidak lagi menimbulkan masalah bagi Cuhen. Tentu saja, Cuhen tidak takut pada mereka. Selain mempelajari mantra bintang utara, Cuhen juga mengandalkan aspek ajaib dari alam mimpi bintang untuk memperkuat dan menyempurnakan dua kekuatan utama, api iblis pembakaran soliter dan petir ilahi pembunuh yang mendalam. Cuhen, yang sudah bisa menggunakan kedua kekuatan ini dengan bebas, telah mencapai titik kesempurnaan. Tentu saja, selain itu, Cuhen tidak pernah berhenti mempelajari batu agung dao ilahi. Dengan bantuan tubuh caotik, Cuhen dapat melihat penampakan benda kuno itu. Meskipun dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya, setidaknya dia bisa meminjam kekuatan batuan cara ilahi. Meskipun Cuhen tidak tahu apakah tubuh caotik dan batu ilahi dao memiliki hubungan, dia masih tidak yakin. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan tubuh caotik secara bertahap menguat, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kakak Cuhen, aku berhasil memadatkan Magnificent Star Jade ke-3 kemarin. Plaza Puncak Tianwu. Hari sudah hampir malam. Cuhen, yang baru saja keluar dari alam impian astral, kebetulan bertemu Ye Yao dan Long Suan Suang, yang sedang bersiap untuk berkultivasi. Begitu mereka bertemu, Ye Yao dengan bersemangat melaporkan kemenangannya kepada Cuhen. Cuhen tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan cinta lembut seorang kakak laki-laki. Tidak akan lama lagi aku akan menerobos ke alam abadi kuno. Ya, mata Ye Yao berkedip, guru memberi saya banyak pil untuk meningkatkan kultivasi saya dan menstabilkan fondasi saya. Ditambah dengan fakta bahwa saya berkultivasi di alam mimpi astral setiap hari, ini sedikit cepat. Harus dikatakan bahwa pemimpin Puncak Bechen benar-benar menghargai Ye Yao. Dia tidak hanya menyediakan pil dalam jumlah tak terbatas untuk budidaya, tetapi juga hampir tidak ada batasan waktu bagi Ye Yao untuk memasuki alam mimpi astral. Star Kiss terus disediakan. Tidak mengherankan jika budidaya Ye Yao meningkat begitu cepat. Ye Yao juga tidak mengecewakan penguasa Puncak Bechen. Hanya dalam tiga bulan, dia memadatkan Magnificent Star Jade ketiga. Bahkan jenius nomor satu di Akademi Puncak Bechen, Wu Yan, tidak dapat mencapai kecepatan yang begitu mengejutkan. Mudah untuk menebak apa yang dipikirkan Akademi Bechen pik. Dari empat akademi besar, Akademi Puncak Bechen telah lama ditindas oleh tiga akademi lainnya. Jika mereka ingin kembali lagi, mereka perlu berinvestasi besar-besaran dan membina lebih banyak lagi orang jenius. Ye Yao adalah salah satunya. Namun, sebagai perbandingan, Long Suan Suang yang berada di samping mereka berdua sedikit pendiam. Meskipun dia biasanya tidak suka berbicara, Cu Hen masih bisa melihat sedikit rasa kesepian di matanya. Di negara bagian Dongsheng, Long Suan Suang adalah putri surga yang sangat bangga. Namun, di alam leluhur bela diri, di mana jumlah orang jenius sama banyaknya dengan anjing, dan jumlah orang jenius yang mengerikan seperti bintang di langit, dia sedikit banyak meredup. Meskipun bakat seni bela dirinya telah mencapai tingkat ke sembilan, batas garis keturunan tubuh mistik telah menjadi kelemahan terbesarnya. Di negara bagian pusat, di mana badan suci dapat dilihat di mana-mana, sangat sulit bagi badan mistik untuk menonjol. Ketika kultivasi Ye Yao meningkat pesat, sementara Long Suan Suang bahagia untuknya, dia juga diam-diam mengkhawatirkan kondisinya sendiri. Setelah obrolan sederhana, Ye Yao pergi ke alam mimpi astral untuk mengembangkan seni bechen. Long Suan Suang juga bersiap untuk pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara Cu Hen yang agak pelan terdengar dari belakang. Itu. Hmm, Long Suan Suang kembali menatapnya dan sedikit bingung. Apa yang salah? Cu Hen tersenyum sedikit dan ada kelembutan di antara alisnya. Dia menatap mata Phoenix Long Suan Suang yang indah dan berkata dengan serius, tidak peduli apa, masih ada aku. Masih ada aku. Mendengar ini, jantung Long Suan Suang berdetak kencang. Mata mereka bertemu dan setelah beberapa saat, bibir merah Long Suan Suang sedikit melengkung dan kesuraman di matanya yang jernih menghilang. Dia tersenyum dan berkata, saya tahu. Cu Hen juga menganggupkan kepalanya. Cepat pergi. Hmm. Melihat tampilan belakang Long Suan Suang yang tinggi dan indah, mata Cu Hen dipenuhi dengan jejak makna yang kompleks. Kemudian, Cu Hen meninggalkan Heaven Martial Peak sendirian. Ketika dia kembali ke puncak pengamatan langit, langit sudah gelap gulita. Akademi puncak Beichen yang diselimuti kegelapan agak sepi, dan puncak pengamatan langit yang tidak dikunjungi siapapun di siang hari bahkan lebih sepi. Cu Hen berdiri di tepi tebing selatan Sky Observation Peak. Di depannya ada sebuah ngarai dengan genangan air yang dalam. Air mengalir di antara puncak, dan di bawah naungan malam, tampak seperti naga purba yang tertidur di kaki gunung. Tatapan Cu Hen terpaku pada suatu tempat di depannya. Kata-kata yang diucapkan Ye Yao belum lama ini bergema di benaknya. Kakak Cu Hen, aku sudah memadatkan Magnificent Star Jade ketiga tadi malam. Diok Bintang Luar Biasa ketiga. Kalimat inilah yang membuat hati Cu Hen serasa dijalin menjadi jaring. Karena sebelum dia meninggalkan alam Bintang Gemah hari ini, Cu Hen juga telah berhasil memadatkan Giyok Bintang Luar Biasa ketiga. Keduanya mengembangkan versi berbeda dari seni Bintang Utara. Ye Yao mengolah versi aslinya, sementara Cu Hen mengolah versi modifikasi. Dari awal, Ye Yao berada di depannya selama sebulan penuh, hingga sekarang kecepatannya hampir sama. Perbedaannya menjadi semakin jelas. Jika tidak ada kecelakaan, kecepatan kondensasi Magnificent Star Jade berikutnya, Cu Hen akan langsung melampaui Ye Yao yang mengolah seni Bintang Utara asli. Monyet Yin Tua Orang macam apa dia? Dari kelihatannya, dia tidak memodifikasi seni Bintang Utara, namun meningkatkan seni Bela Diri ini. Hanya dalam tiga hari, dia memahami seni Bela Diri tertinggi ini dari tablet seni Bela Diri suci, dan kemudian menyempurnakannya. Orang seperti itu, dia sebenarnya memilih tempat seperti puncak pengamatan langit yang kekurangan energi spiritual sebagai tempat bercocok tanam. Serangkaian keraguan bagaikan mata air yang tidak bisa dibendung, terus melonjak. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit dipercaya. Sebuah meteor yang terang dan indah melintas di langit malam yang luas. Dalam sekejap, Cu Hen tiba-tiba naik ke udara, dan langsung tersapu ke dalam kehampaan ribuan meter di atas tanah. Melihat ke bawah dari atas, Cu Hen melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah. Mata setan. Kilau ungu yang mempesona dan iblis memenuhi mata Cu Hen, seperti mata dewa iblis, menyapu puncak pengamatan langit di bawah. Pada saat berikutnya, murid-murid Cu Hen mengerut, wajahnya melonjak karena takjub. Dalam kegelapan yang diselimuti tirai malam, dengan puncak pengamatan langit sebagai pusatnya, susunan jimat besar yang membentang hampir 100 mil terjalin antara gunung dan sungai seperti jaring. Pola susunan yang tidak jelas membentang dari utara dan selatan, menghubungkan timur dan barat, seperti arus bawah yang tersembunyi di dalam tanah. Rangkaian jimat yang sangat besar, namun memiliki aura agung yang menggunakan bumi sebagai papan dan bintang sebagai bidak catur. Ini, ini. Melihat pemandangan ini, hati Cu Hen seperti gelombang besar yang melonjak ke langit. Jenius. Orang gila. Tidak satupun dari mereka. Monyet yin tua itu adalah orang gila yang sangat jenius. 1165. Orang gila yang jenius terus-menerus. Ketika Cu Hen melihat pemandangan dihadapannya, seolah-olah gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Sepasang mata iblis ungu di wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah nongan malam yang gelap, sekte bela diri yang besar memancarkan aura misterius yang tidak diketahui siapapun. Bumi adalah papannya, hutan dan pepohonan adalah bidak caturnya. Dengan puncak pengamatan langit sebagai pusatnya, susunan mega ini membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Itu seperti jaring gelap bawah tanah yang terjalin di antara berbagai gunung dan sungai. Melihat pola susunan besar yang tersembunyi seperti arus bawah, wajah Cu Hen dipenuhi dengan keterkejutan. Puncak pengamatan langit. Memang sedang melihat langit dari dasar sumur. Namun, ada misteri yang tersembunyi di sumur tersebut. Ada langitnya sendiri. Monyet Yin Tua. Berapa banyak orang yang telah dia tipu? Orang lain hanya menganggapnya sebagai orang gila yang eksentrik, namun kenyataannya, dia adalah seorang jenius yang meremehkan pergaulan dengan orang biasa. Apa yang tersembunyi di bawah puncak pengamatan langit? Cu Hen bergumam dengan suara rendah. Segera, mata Cu Hen terfokus dan dia membungkuk. Bagaikan bintang jatuh yang turun dari langit, ia terjun langsung menuju genangan air dalam di sisi selatan puncak pengamatan langit. Bang, permukaan kolam dalam yang tenang tiba-tiba menimbulkan ribuan riak. Cu Hen seperti ikan todak laut dalam, langsung menyelam menuju dasar perairan dalam. Air di malam hari agak dingin, banyak ikan dan udang yang hidup di dasar air, serta beberapa makhluk air langka. Melihat Cu Hen, penyusup, yang tidak diketahui asal-usulnya, makhluk-makhluk di dasar air begitu ketakutan sehingga mereka semua berenang menjauh. Kecepatan turunnya Cu Hen sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai kedalaman 2 hingga 300 meter. Suhu airnya sangat dingin, tetapi bagi Cu Hen, itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dasar kolam yang dalam yang gelap dan dingin sepertinya mengarah ke jurang tak berujung, menyebabkan seseorang menggigil. Itu membuat orang khawatir setiap saat bahwa makhluk purba yang ganas akan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Cu Hen, sebaliknya, agak tenang. Gerakan apapun di sekitarnya tidak bisa lepas dari pandangannya. Setelah sekitar 200 meter, sinar cahaya tiba-tiba berkedip samar di perairan yang gelap gulita. Hati Cu Hen cerah. Dia memusatkan perhatiannya dan melihat pola susunan rumit yang memancarkan cahaya lembut. Pola formasi yang rumit itu seperti pita di air, bergoyang dengan cahaya berkabut. Di belakang rune, ada pintu masuk terowongan yang gelap gulita. Pintu masuknya lebarnya sekitar 2 hingga 3 meter dan memancarkan aura gelap dan misterius. Tanpa ragu-ragu, Cu Hen berubah menjadi aliran cahaya dan melompat ke lorong. Di dalam terowongan, dinding sempit di kedua sisinya hanya cukup untuk dilewati satu orang. Berliku dan terjal, belok kiri dan kanan, kadang naik, kadang turun. Saat Cu Hen menjelajah lebih dalam, air perlahan-lahan surut, memperlihatkan permukaan berbatu yang kokoh. Ruang interior juga menjadi semakin luas. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Cu Hen keluar dari lorong dan jatuh ke dalam gua bawah tanah alami. Segala jenis bebatuan bawah tanah yang aneh tersebar di depannya, dan sungai bawah tanah yang lebar membentang hingga ke kedalaman. Cu Hen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak gua dan sungai bawah tanah di bawah puncak pengamatan langit. Setelah ragu-ragu sejenak, Cu Hen mengikuti sungai bawah tanah terbesar di depannya. Sungai bawah tanah mengalir melalui dunia bawah tanah. Gua-gua dengan berbagai ukuran tersebar di mana-mana, seperti labirin bawah tanah. Lorong-lorong gua yang membentang ke segala arah membuat orang terheran-heran melihat kehebatan alam. Bangun! Setelah sekitar 10 menit, air di depannya tampak bergejolak. Jantung Cu Hen berdetak kencang. Kemudian, dia melompat ke udara di atas sungai bawah tanah dan menjelajahi area terdalam. Dalam sekejap, gua bawah tanah yang lebih luas dan lebih besar muncul di depan mata Cu Hen. Di dalam gua, sungai bawah tanah yang lebih megah muncul di sini. Namun, sungai bawah tanah ini seperti bimas sakti yang indah, memancarkan energi spiritual yang sangat kaya dan melimpah. Gua bawah tanah yang besar dipenuhi dengan cahaya kemasan lembut dan berkabut. Aliran mata air dari segala penjuru berkumpul di sungai bawah tanah dari segala penjuru. Melihat pemandangan di depannya dan merasakan energi spiritual murni di mata air. Murid Cu Hen tanpa sadar menyusut. Ini, roh, fena roh. Suara mendesing. Pada saat ini, pikiran Cu Hen bergetar tidak seperti sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat lalu mengendurkannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Monyet yin tua, Cu Hen menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia tidak bisa menahan tawa. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Pemahamannya tentang monyet yin tua sekali lagi disegarkan. Menurut Cu Hen, kata, jenius gila, tidak pantas untuknya. Meskipun Cu Hen sudah menduga bahwa monyet yin tua tinggal di puncak pengamatan langit ini karena suatu alasan, dia tidak pernah berpikir bahwa ada fena roh yang tersembunyi di bawah puncak pengamatan langit ini. Apa itu fena roh? Darah bumi, intisari gunung dan sungai. Itu seperti sumber energi spiritual bagi semua makhluk hidup. Ini memberi para penggarap dunia energi spiritual langit dan bumi yang sangat diperlukan. Sekte manapun dengan sejarah panjang akan memiliki hubungan tertentu dengan urat spiritual sekte tersebut. Kekuatan fena roh menentukan kekuatan roh Ki sekte tersebut. Jika spirit Ki suatu sekte sangat melimpah, itu berarti spirit V-nya melimpah dan masa depan sekte tersebut akan lebih lama lagi. Dan sebaliknya, melihat pembulu darah spiritual dalam yang mengalir melalui semua gua di depannya, seperti seratus sungai yang menyatu, tubuh dan pikiran Chu Hen sedikit bergetar. Monyet yin tua itu sebenarnya telah menyegel fena roh yang begitu besar di sini dan menikmatinya sendirian. Dia telah menggunakan formasi untuk menutup area luas di sekitar puncak pengamatan langit untuk mencegah fena roh bocor, sehingga mencapai tujuan untuk menipu orang. Karena isolasi formasi, sepertinya puncak pengamatan langit kekurangan spirit Ki. Faktanya, semua Ki spiritual terkonsentrasi di ruang bawah tanah ini. Pada saat ini, Chu Hen akhirnya memahami arti sebenarnya dari tiga kata puncak pengamatan langit. Duduk sendirian di dalam sumur, dia dengan santai memandang ke langit. Bahkan jika dia disalahpahami oleh semua orang, itu hanya karena dia menghina. Dalam tiga hari, dia telah memahami kurang dari seni bintang utara lebih besar dari dan memperbaikinya. Dia sendiri yang mengendalikan fena roh di sekitar puncak pengamatan langit. Tidak peduli apa itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Hanya formasi besar yang menutup fena roh ini yang telah menipu organisasi bela diri selama bertahun-tahun. Selain terkejut, Chu Hen bahkan lebih kagum dan terkesan dengan Monyet Yin Tua itu. Kombinasi faktor yang aneh. Chu Hen telah menjadi pemilik kedua Sky Observation Peak. Setelah Monyet Yin Tua pergi, semua yang ada di depannya juga akan digunakan oleh Chu Hen. Pendahulu menanam pohon, penerus menuai keteduhan. Mata Chu Hen berbinar, sambil berpikir, Valet Palace of True Essence miliknya terbuka lebar. Dalam sekejap, gelombang ki yang agung menyapu sekeliling. Pusaran kuatru essence berputar cepat seperti nebula. Setelah itu, bayangan naga ilusi terbang keluar dari tubuh Chu Hen. Bayangan naga dengan cepat menjadi sangat padat dan menjadi semakin besar. Gemuruh, suara keras terdengar dan air kemasan memercik kemana-mana. Di gua bawah tanah yang luas, monster besar tiba-tiba muncul. Kerangka naga besar langsung menabrak Fenaro yang selebar sungai bawah tanah. 1166. Gemuruh. Air emas memercik kemana-mana saat kerangka naga besar langsung menabrak pembuluh darah roh yang luas. Dalam sekejap, seluruh sungai bawah tanah sedikit bergetar. Kerangka naga besar itu seperti monster zombie yang ganas dan menakutkan. Saat jatuh ke sungai Fenaro, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bola siklon emas yang mempesona dengan cahaya lembut dengan cepat menutupi seluruh kerangka naga raksasa itu. Energi spiritual yang sangat besar itu seperti ikan paus yang menghisap air, melonjak menuju setiap bagian kerangka naga. Berdengung. Jejak energi melonjak keluar dari dua rongga mata kosong di kepala besar itu, dan dua bola cahaya seperti api perlahan naik. Melihat adegan ini, wajah Chuhen menunjukkan sedikit kegembiraan. Sebelumnya, itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tapi sekarang, dengan semangat yang begitu besar, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Naga. Salah satu ras paling kuno di dunia. Garis keturunannya begitu mulia sehingga telah lama melampaui kategori binatang iblis, mencapai tingkat binatang suci yang dijunjung semua makhluk. Kerangka naga dengan sisa jiwa dewanya. Sekarang, dengan tambahan urat roh bumi ini. Mungkin, kemungkinannya tidak terbatas. Di rongga mata yang besar, kedua bola api merah itu tidak menentu, dan auranya sangat lemah hingga seperti lilin yang tertiup angin. Kepala naga yang terangkat sepertinya menatap ke arah Chuhen. Mata Chuhen melonjak, dan dia segera bergumam, kamu bisa tinggal di sini dan menyerap kekuatan Fenaro. Lalu, Chuhen bersiap untuk kembali. Tetapi pada saat yang sama, Chuhen juga terus menjelajahi gua-gua lain dan sungai bawah tanah, dan juga menemukan beberapa pembuluh darah roh. Seluruh bagian bawah tanah dari puncak pengamatan langit seperti labirin bawah tanah yang besar. Chuhen tidak bisa tidak mengagumi kemampuan, monyet yin tua, sekali lagi. Jika dia tidak menghilang, apa yang akan dia lakukan sekarang? Ketika Chuhen kembali ke permukaan kolam yang dalam, langit di luar sudah cerah. Sinar matahari yang cerah menyinari aliran gunung, memberikan sedikit kehangatan. Namun, saat Chuhen menginjakan kaki di puncak pengamatan langit, suara nyaring Wumian terdengar dari jauh. Adik Chuhen, kamu akhirnya kembali. Sungguh sulit menunggumu. Chuhen mengangkat alisnya dan secercah cahaya muncul di matanya. Pihak lain datang pagi-pagi sekali. Mungkinkah dia telah menemukan petunjuk tentang misi yang dia berikan terakhir kali? Saat Chuhen hendak bertanya, Wumian mengedipkan mata padanya. Adik Chuhen, di sana, di sana, di sana. Chuhen tercengang. Dia melihat ke arah yang ditunjuk orang lain. Di tepi tebing curam di sebelah barat laut puncak pengamatan langit, di bawah pohon pinus yang tinggi, sebenarnya ada sesosok tubuh dengan sikap yang luar biasa. Tuan Balai Beichen. Orang itu tidak lain adalah orang kedua di Akademi Puncak Beichen, Luo Chang. Di seluruh pik courtyard, statusnya berada di urutan kedua setelah pik master yang tinggal di hutan bambu merah. Wumian mengangguk berulang kali dan berkata dengan suara rendah, cepat. Kami sudah berada di sini selama lebih dari setengah jam. Mungkin tidak banyak murid yang berani membuat kepala Balai menunggu begitu lama. Chuhen dengan lemah menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke depan. Murid Chuhen menyapa guru Balai. Dia tidak merendahkan atau sombong, dan nadanya tenang. Punggung Luo Chang menghadap Chuhen saat dia melihat aliran gunung yang luas di depannya dengan tatapan yang dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya dengar Anda juga tidak mau meninggalkan Sky Observation Peak. Hmm. Chuhen sedikit terkejut. Dia melirik Wumian yang tidak jauh di belakangnya dan tidak bisa tidak mengingat bahwa pihak lain sebelumnya telah mengatur tempat tinggal baru untuk dia tanam. Ya, jawab Chuhen. Dia tidak menjelaskan alasan apapun. Luo Chang mengangguk dan berkata dengan penuh arti, dia sama saat itu. Dia juga tidak mau pergi ke tempat lain. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, tetapi puncak pengamatan langit ini tidak berubah sama sekali. Dia. Chuhen merenung sejenak dan menebak bahwa Luo Chang kemungkinan besar mengacu pada monyet yin tua. Di mata orang lain, dia adalah orang gila yang eksentrik, terus berbicara seolah sedang mengenang masa lalu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi di mataku, dia adalah seorang jenius yang tersembunyi. Jika dia masih di sekte bela diri, orang yang bertanggung jawab atas Akademi Puncak Bechen bukanlah aku dan pemimpin Puncak Yuan Sang. Kamu terlalu banyak berpikir, Wu Mian, yang berdiri di belakang, bergumam pelan dan menunjukkan ekspresi menghina. Namun, Chuhen tidak menyangkal kata-kata Luo Chang. Namun, dia tidak setuju dan hanya mendengarkan Luo Chang dengan tenang. Akhir-akhir ini, aku telah berdiskusi dengan pemimpin Puncak Yuan Sang dan beberapa tetua Akademi Puncak. Luo Chang berbalik dan menatap Chuhen dengan tatapan yang dalam namun bermartabat. Kami ingin menguji ulang batas garis keturunan Anda. Tes ulang. Chuhen sedikit terkejut. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah kompetisi pendatang baru dan pertarungan Sky Martial Peak untuk Sharp Alliance, para petinggi Akademi Bechen Peak sudah mulai memperhatikan Chuhen. Menurutku pasti ada kesalahan di pihak kita, jadi aku ingin memastikannya kembali. Luo Chang berkata perlahan. Bakat bela diri super tingkat 9. Namun, batas garis keturunannya belum mencapai tingkat tubuh mistik. Kesenjangan yang begitu besar terdengar agak tidak terbayangkan. Tentu saja, Luo Chang berkata dengan hati-hati, jika hasil tesnya masih sama, kami akan melakukan penelitian tentang batas garis keturunanmu dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan garis keturunanmu menjadi tubuh mistik, atau bahkan A. Tubuh Suci. Luo Chang menyatakan tujuan kunjungannya. Bakat luar biasa yang ditunjukkan Chuhen sungguh mengejutkan. Bahkan jika batas garis keturunannya hanya pada level battle fisik, Akademi Puncak Beichen masih bersedia berinvestasi di dalamnya untuk meningkatkan dan mengembangkannya. Seorang pendatang baru yang baru saja memasuki sekte memiliki kekuatan untuk bersaing dengan monster di peringkat bela diri surgawi. Hanya ini saja sudah cukup bagi Akademi Puncak Beichen untuk meningkatkan garis keturunan Chuhen dengan segala cara. Tetapi ketika Luo Chang berpikir bahwa Chuhen akan dengan senang hati menerimanya, penolakan tegas Chuhen langsung mengejutkan Luo Chang dan Wu Mian yang berada di belakangnya. Murid menghargai niat baik guru Akademi, tapi saya tidak perlu melakukan ini. Mengapa? Luo Chang bertanya dengan bingung. Chuhen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda, tapi saya harap guru Akademi dapat mencabut pesanan Anda. Saya sangat menghargai niat baik Anda. Bagi Chuhen, tubuh suci murid iblis dan tubuh Chautik adalah dua rahasia terpenting dari tubuhnya. Tidak apa-apa jika hanya untuk menguji level dan nilainya. Namun begitu terlibat dalam penelitian, tidak lama lagi rahasia ini akan terungkap. Pada saat itu, apakah itu berkah atau kutukan? Tidak ada yang tahu. Selain itu, batas garis keturunan tubuh Chautik sebenarnya dapat mengendalikan kekuatan batu dewa dao besar. Chuhen sangat jelas bahwa rahasia tubuh Chautik hanya dapat ditemukan oleh dia sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat menyentuhnya, atau bahkan memiliki kemampuan untuk menyentuhnya. Chuhen tidak meragukan kemampuan marsial leluhur. Dia hanya ingin lebih melindungi rahasianya sendiri. 1167. Tolong ambil kembali pesananmu, Hallmaster. Murid ini menghargai niat baikmu untuk melindungi rahasia tubuh kekacauan, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Chuhen akan menolak permintaan apapun dari Akademi Puncak Bechen. Tidak ada alasan untuk menjelaskannya. Itu hanya masalah apakah dia mau atau tidak. Melihat wajah tegas Chuhen, bahkan dekan Luo Chang tidak menyangka dia akan menolak begitu tegas. Apa kamu yakin? Untuk Akademi Puncak Bechen, dan untuk dirimu sendiri, kata Luo Chang. Chuhen masih menggelengkan kepalanya. Baiklah. Luo Chang tidak terus membujuknya. Dia memandang Chuhen dengan penuh arti dan berkata, kalau begitu mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Juga, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Chuhen mendongak dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sejujurnya, aku memang menginginkan sesuatu. Oh, Luo Chang bingung. Benda apa? Metode? Metode? Itu benar, sebuah metode untuk menyelesaikan evolusi batas garis keturunan. Jawab Chuhen dengan nada serius. Permintaan tiba-tiba itu menyebabkan Luo Chang tercengang. Bahkan Wumian, yang berdiri di belakang, tidak bisa menahan kepalanya. Apa maksudnya? Mungkinkah Chuhen ingin mengembangkan batas garis keturunannya? Apakah dia bercanda? Wumian menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak memahami tindakan Chuhen. Tatapan Luo Chang menatap tajam ke wajah tampan Chuhen. Dia mencoba memahami pikiran batin pemuda di depannya. Namun, sebagai pemimpin Akademi Puncak Beichen, dia tidak bisa memahami pendatang baru ini sama sekali. Suasananya sedikit sepi. Setelah hening sejenak, Luo Chang membalik tangannya dan sebuah gulungan hitam yang disegel dengan rune jatuh ke tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menyerahkan gulungan hitam itu kepada Chuhen. Ada langkah dan metode lengkap di sini. Terima kasih, Dekan. Chuhen mengambil gulungan itu dengan kedua tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Luo Chang sedikit menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi. Setelah Luo Chang pergi, Wu Mian segera mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, saya berkata, Saudara muda Chuhen, apakah kepala Anda terbentur di alam mimpi astral? Anda bahkan tidak menghargai kesempatan bagus ini. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang dilakukan Lord Din untukmu selama dua bulan terakhir ini. Tapi kamu, kamu, kamu sebenarnya. Aku benar-benar jadi gila. Wu Mian mengepalkan tinjunya dan melepaskannya, seolah dia akan menjadi gila. Chuhen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Aku punya alasanku sendiri. Alasanku sendiri, alasanku sendiri. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Dalam sejarah organisasi bela diri, belum pernah ada pendatang baru yang berani menantang daftar bela diri surga. Namun, batas garis keturunanmu masih belum pada tingkat tubuh yang mendalam. Pada tahap selanjutnya, akan sangat mudah bagi para jenius yang memiliki tubuh ilahi untuk melampaui Anda. Saya telah berada di sekte bela diri selama lebih dari 20 tahun, dan saya sering melihat hal semacam ini. Jumlah pelaku kejahatan yang muncul sekali di bulan biru bahkan tidak bisa dihitung. Anda harus mendengarkan saran saya dan segera mencari Akademi Master untuk mendiskusikannya lagi. Baiklah, aku tahu apa yang aku lakukan. Cu Hen menepuk bahu Wumian, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun lagi. Nasihat Wumian tidak ada gunanya, jadi dia melirik Cu Hen dan mengikuti Luo Chang keluar dari puncak pengamatan langit. Saat dia berjalan, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Melihat dua orang yang pergi satu demi satu, mata Cu Hen menunjukkan pandangan yang agak dalam. Segera setelah itu, dia dengan tidak sabar kembali ke gua tempat tinggalnya dan duduk di kursi batu. Dia membuka segel pada gulungan hitam itu dan perlahan membukanya. Hal pertama yang terlihat adalah sepotong rune aneh yang padat. Apalagi setiap rune memiliki penjelasan detail. Berikut ini adalah kombinasi rune, serta struktur arai rune, yang semuanya ditandai dengan gambar. Manual evolusi tubuh yang mendalam. Melihat beberapa kata di sebelahnya, cahaya di mata Cu Hen sedikit meredup. Kemudian, dia terus membuka gulungan itu dan langsung membuka konten di belakang. Ketika dia membaca manual evolusi tubuh ilahi, matanya tidak bisa menahan kilatan cahaya. Evolusi tubuh ilahi merupakan peningkatan berdasarkan tubuh yang mendalam. Tidak ada keraguan bahwa itu sangat sulit. Ada risiko yang sangat tinggi dalam evolusi batas garis darah. Kecerobohan sekecil apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat negatif. Namun, jika berhasil, seluruh level orang tersebut juga akan mengalami transformasi total. Contoh paling jelas dari pihak Cu Hen adalah Ye Yao. Dia telah berevolusi dari tubuh mendalam yin yang menjadi tubuh suci tai chi. Namun, sebelum evolusi batas garis darah, dibawah kendali Sentu Yi Tian, Ye Yao telah mengonsumsi Pilheaven Doom dalam jumlah besar untuk memaksimalkan potensinya dan kekuatan manual evolusi batas garis darah. Perilaku sembrono inilah yang hampir menyebabkan Ye Yao kehilangan nyawanya. Meskipun Sentu Yi Tian memang seorang, jenius yang luar biasa, metodenya yang terlalu ekstrim masih menyebabkan Cu Hen merasa sangat jijik. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, Cu Hen dengan hati-hati mempelajari isi gulungan itu tanpa melewatkan satu katapun. Dari siang ke sore, dan dari malam ke pagi. Hampir sepanjang hari, Cu Hen tidak pergi kemana-mana. Dia bahkan tidak melangkah keluar dari Sky Observation Peak. Setelah membaca gulungan itu untuk ketiga kalinya, Cu Hen menghela nafas lega. Matanya menunjukkan bahwa dia telah memahami sesuatu. Ada empat syarat utama untuk manual evolusi batas garis darah. Pertama, formasi asimilasi mendalam. Ini adalah formasi rune yang paling umum dan paling stabil untuk meningkatkan manual evolusi batas garis darah. Kesulitan dalam menyiapkan formasi ini tidak terlalu tinggi. Jika ada Grandmaster rune master yang bisa membantu, Cu Hen juga bisa mengaturnya. Namun, rune formasi dari formasi asimilasi mendalam membutuhkan banyak bahan langka untuk diambil. Selain lebih dari selusin bahan berharga yang biasa terlihat, ada juga tiga barang yang jarang terlihat. Sum-sum tulang unikon culong. Hati bunga hantu pemurni darah yang berubah-ubah. Dan daun rumput hujan lima daun. Unikon milik culong adalah binatang iblis tingkat mulia. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Tidak mudah mendapatkan sum-sum tulangnya. Adapun bunga hantu pemurnian darah dan rumput hujan lima daun, juga sangat langka dan langka. Ketiga item ini digunakan untuk menstabilkan formasi asimilasi mendalam, dan untuk menghasilkan efek terbesar dari formasi tersebut. Kedua, digunakan untuk menekan inti formasi asimilasi mendalam. Evolusi tubuh suci bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tidak peduli berapa banyak batu kristal primordial yang ada, mustahil untuk mendukung formasi asimilasi mendalam untuk waktu yang lama. Pasti ada sesuatu yang menekan inti formasi, dan akan lebih baik jika itu adalah senjata ilahi. Ketiga, harta karun dengan kekuatan yang sama dengan manual evolusi batas garis darah. Atribut yang sama dengan manual evolusi batas garis darah. Tidak diragukan lagi, ini adalah yang tersulit. Untuk manual evolusi batas garis darah, atribut kekuatan yang sama sangat diperlukan. Agar Ye Yao berhasil berevolusi, faktor terbesarnya adalah Grid Dao Divine Stoney memiliki kekuatan Yin dan yang sama dengan manual evolusi batas garis darah miliknya. Itu adalah energi tak berujung dari Grid Dao Divine Stoney yang memungkinkannya menerobos batas tubuh suan dan memasuki jajaran tubuh suci. Keempat, pil padat sumber jelas. Pil Grandmaster kelas tinggi. Efek dari pil ini sendiri tidak terlalu bagus, tetapi bagi seorang evolusioner dari manual evolusi batas garis darah, pil ini sangat diperlukan. Itu digunakan untuk melindungi meridian utama dalam tubuh, dan untuk mencegah meridian meledak karena masuknya energi eksternal. Ada empat persyaratan dasar, dan tidak ada satupun yang boleh terlewatkan. Hal ini menyebabkan Cu Hen tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sosok kesepian dari kecantikan dingin bergema di benaknya. Setelah hening lama, Cu Hen mengepalkan tinjunya, dan ekspresi tekad muncul di matanya. 1168. Di sebelah timur puncak utama Beichen, di pegunungan yang megah dan sangat dingin. Pegunungan tersebut dihubungkan dengan jembatan dan dijalin dengan rantai besi, terlihat sangat megah. Di puncak pegunungan berdiri sebuah pavilion yang tampak kuno. Berbeda dengan pavilion lainnya, pavilion ini tampak agak sepi. Di sebelahnya ada pavilion keterampilan bela diri Akademi Beichen. Dibandingkan dengan pavilion keterampilan bela diri di mana orang-orang terus-menerus masuk dan keluar, pavilion ini biasanya bahkan bukan sebuah bayangan. Namun akhir-akhir ini sering ada orang yang keluar masuk tempat ini. Dari lantai dasar hingga lantai atas, dari jalan raya hingga kaki tembok, setiap hari dia membaca semua catatan sejarah, geografi manusia, dan informasi faktual lainnya tentang Midland. Di lantai tiga pavilion, di sudut yang tidak mencolok, Chuhan berjalan keluar sambil bersandar di dinding. Di sampingnya ada tumpukan buku, gulungan, dan slip giok. Dia terus-menerus membolak balik buku tebal di tangannya, matanya tidak berkedip saat dia terus mencari isinya, tapi tidak ada satu halaman pun yang bisa membuatnya berhenti. Tak lama kemudian, sebuah buku setebal jari dibalik. Chuhan dengan santai meletakkannya di sisi kanan, lalu mengambil slip giok di sisi kiri dan dengan cepat membukanya. Perhatian Chuhan dengan cepat menyapu slip giok. Saat dia hendak beralih ke baris berikutnya, tatapannya tiba-tiba tertuju pada beberapa baris terakhir kata-kata kecil. Saya menciptakannya dengan es dingin, membentuknya dengan angin dan salju, dan memadatkannya dengan dingin. Jantung Chuhan berdetak kencang, dan dia segera meletakkan gulungan lain yang baru saja dia ambil di tangan kirinya. Dia dengan cermat membaca isi slip giok di tangannya. Sungai utara, wilayah es musim dingin yang dingin, istana kekaisaran tertutup debu, jiwa kembali ke rumah. Sepertinya kamu menemukan apa yang kamu inginkan. Pada saat ini, suara tua terdengar dari mulut Chuhan. Kemudian, seorang lelaki tua bungkuk berpakaian sederhana perlahan keluar dari balik rak buku di depannya. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia mengambil beberapa buku yang berserakan di tanah. Sudah lama sekali sejak seseorang datang ke pavilion buku ini. Tahun ini, kamu harus menjadi yang pertama. Chuhan terkejut, dan segera mengerti bahwa lelaki tua itu seharusnya menjadi pengelola tempat ini. Dia segera berdiri meminta maaf dan berkata, Maaf, senior. Saya mengacaukan tempat Anda. Saya akan membereskannya nanti. Orang tua itu melambaikan tangannya. Tidak masalah. Lebih baik sedikit berantakan. Kalau tidak, untuk apa tulang-tulang tuaku ini? Chuhan mendengus, dan tanpa sadar merasa lebih malu. Kamu sudah berada di sini selama beberapa hari. Aku selalu penasaran dengan apa yang kamu cari. Orang tua itu perlahan berjalan di depan Chuhan. Tatapannya yang keruh tanpa sadar menyapu slip diok di tangan Chuhan. Chuhan tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia mengangkat slip diok dan menunjuk beberapa baris terakhir. Buat dengan es dingin, bentuk dengan angin dan salju, dan padatkan dengan dingin, orang tua itu bergumampelan. Kemudian, dia terkeke dan berkata, Jadi itu informasi dari ladang es dataran utara. Kenapa? Apakah Anda tertarik dengan ini? Chuhan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya, Senior, apakah kamu tahu tempat ini? Ya, letaknya di wilayah glasial di utara Midland. Medan di sana sangat tinggi, dan tertutup es dan salju sepanjang tahun. Di kaki gunung es, ada kota es tempat tinggal orang. Ketika saya masih muda, saya pergi ke sana bersama beberapa saudara laki-laki. Kota es. Chuhan sedikit terkejut. Kemudian, dia menunjuk ke baris berikutnya, Istana Kekaisaran tertutup debu, jiwa kembali ke tanah airnya, dan bertanya, Apa arti kedua baris ini? Lelaki tua itu mengangkat kelopak matanya sedikit dan bergumam, Istana Kekaisaran, itu adalah istana tempat penguasa dataran utara, Kaisar Es, tinggal. Kaisar Es. Kedalaman murid Chuhan sedikit bergetar. Kalau begitu, Kaisar Es ini, apakah dia sudah jatuh? Orang tua itu menghela nafas pelan dan mengangkat matanya untuk melihat ke langit di luar jendela. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Ribuan tahun yang lalu, Istana Kekaisaran di dataran es dataran utara terkubur di bawah es dan salju yang tak ada habisnya. Meskipun hanya ada beberapa kata tentang Kaisar Es dalam catatan dunia, tetapi sejauh ini setahuku, dia adalah eksistensi yang disembak seperti dewa. Kaisar Es lah yang melindungi seluruh dataran utara dari kehancuran akibat perang. Mengapa Kaisar Es jatuh? Sudah lama sekali, bagaimana aku bisa memberitahumu dengan jelas? Selama ribuan tahun, jumlah manusia maha kuasa yang mati di dunia tidak terhitung banyaknya. Aku hanya tahu bahwa dalam pertempuran ribuan tahun yang lalu, dataran utara menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran itu, Kaisar Es jatuh, dan bahkan Istana Kekaisaran terkubur di bawah es dan salju selama 10.000 tahun. Ketika Kaisar Es meninggal, ditinggalkannya di ladang es dataran utara juga menjadi objek yang disukai banyak orang. Diperebutkan, di antara banyak harta karun, hanya Batu Dewa Es yang paling menggoda. Saat dia mendengarkan narasi lelaki tua itu, minat Cuh Hen semakin besar. Ketika dia mendengar tiga kata, Batu Dewa Es, hati sanubari Cuh Hen gemetar. Batu Dewa Es, apa itu? Itu adalah Batu Dewa Tertinggi yang dimurnikan oleh Kaisar Es dari es 10.000 tahun di ladang es dataran utara. Itu adalah darah dan keringat sepanjang hidup Kaisar Es. Dikatakan bahwa kekuatan, Batu Dewa Es dapat langsung membekukan area seluas seribu mil dan menyebabkan salju turun sejauh 10.000 mil. Cuh Hen mau tidak mau mengencangkan cengkramannya pada gulungan Batu Giyok. Dia buru-buru bertanya, apakah Batu Dewa Es sudah ditemukan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun banyak sekali orang yang pergi ke wilayah bersalju utara untuk mencari es di Feinestone selama bertahun-tahun, semuanya kembali dengan tangan kosong. Bahkan ada banyak yang tidak pernah kembali dan meninggal di sana. Hingga saat ini, lokasi dari Batu Es Ilahi masih menjadi misteri. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Cuh Hen merasa seolah ada pintu yang terbuka di hatinya. Dia berkata dengan rasa terima kasih yang tulus, terima kasih, senior, karena telah memberi tahuku ini. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Semua orang tahu tentang ini. Anda bisa bertanya kepada siapapun, tapi, orang tua itu memandang Cuh Hen dengan curiga. Mungkinkah Anda ingin pergi ke Ladang Es Dataran Utara? Jika itu masalahnya, maka Anda harus menyerah pada gagasan ini sesegera mungkin. Ladang Es Dataran Utara penuh dengan bahaya, dan bahaya di sana berada di luar imajinasi Anda. Petik 2 Cuh Hen tersenyum dan mengangguk, tapi tidak menjawab orang tua itu. Pada saat yang sama, Prefektur Depstar, Kota Langit Tersembunyi, rumah gubernur kota. Di sebuah pavilion di taman yang indah, gubernur kota Zhao Suansiong dan Si Feng Si duduk saling berhadapan. Sebuah papan catur ditempatkan di depan mereka. Si kembar hitam dan putih saling bertarung. Bidak hitam di tangan Zhao Suansiong seperti naga, dan auranya menekan saat berhadapan langsung dengan bidak putih. Di sisi lain, bidak putih di tangan Si Feng Si seperti ular piton hitam, berputar-putar dan menembus punggung. Haha, kakak Si Feng, aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkanku kali ini, kata Zhao Suansiong sambil melihat bidak hitam yang berada di atas angin. Tatapan Si Feng Si sangat dalam, dan dia tampak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini sedikit berbahaya. Saudaraku, berhentilah berjuang. Sesuai kesepakatan kita, inilah saatnya mengajariku cara menuliskan seratus alat penusuk Rune. Sudut mata Si Feng Si bergerak-gerak seolah dia baru saja menghadapi hal paling merepotkan dalam hidupnya. Saudara Zhao, bukannya aku tidak ingin mengajarimu, tapi bakatmu dalam teknik Rune. Terus terang saja, aku belum pernah melihat bakat yang begitu buruk. Tolong lepaskan aku. Jika aku meledakkan rumahmu suatu hari nanti, aku harus memikul tanggung jawab. Seorang pria tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Saya yakin Anda bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-kata Anda, bukan. Zhao Suansiong sama sekali tidak peduli dengan pendapat pihak lain, dan tanpa ampun dia memasang bidak hitam yang akan menentukan hasil pertandingan. Si Feng Si hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tuan Kota, Tuan Si Feng, ada surat dari Sekte Beladiri. Tiba-tiba, seorang penjaga kota lapis baja bergegas dari halaman depan. Sekte Beladiri, mata Zhao Suansiong berbinar, King Yi dan King Kei mengirim surat. Melapor kepada Tuan Kota, surat itu bukan dari Tuan Muda dan Nona Kedua. Siapa ini? Chu Hen. Oh, maka itu pasti untukku, si Feng Zi mengambil surat dari penjaga dan membukanya. Beberapa baris kata muncul di kertas putih. Si Feng Zi menyipitkan matanya saat membaca isinya, dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Ada apa, Saudara Chu Hen? Zhao Suansiong bertanya. Ekspresi si Feng Zi agak rumit. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Zhao, siapkan beberapa bahan obat untuk saya. Kamu ingin memurnikan pil, Zhao Suansiong tercengang. Ya. Si Feng Zi meletakkan surat itu di depannya. Mata Zhao Suansiong dengan cepat menyapu surat itu, dan ketika dia melihat kata-kata, pil padat sumber murni, dia bahkan lebih terkejut. 1169. Wu Zong, kembali gunung. Hutan lebata berujung itu bagaikan lautan hutan hijau yang megah. Gunung-gunung yang megah dan punggung bukit terjal naik dan turun satu demi satu, tinggi dan rendah, tingginya tidak sama. Gunung belakang Wu Zong beberapa kali lebih besar dari total area yang ditempati oleh sekte tersebut. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual. Namun, satu-satunya perbedaan adalah ada banyak binatang iblis ganas dan kuat yang tinggal di gunung belakang yang luas. Seringkali ada murid Wu Zong yang memasuki gunung belakang, menggunakannya sebagai tempat latihan untuk pertarungan sebenarnya, atau berburu binatang iblis tingkat tinggi untuk ditukar dengan sumber daya budidaya dan kunci bintang. Ada juga beberapa yang masuk untuk mencari harta karun langka, ramuan spiritual, dan sebagainya. Namun, peluang seringkali disertai dengan risiko. Semakin dalam, semakin kuat monster iblis itu. Sementara murid Wu Zong menggunakannya sebagai tempat latihan untuk mencari harta karun, seringkali ada orang menjadi makanan bagi binatang iblis. Bang! Gelombang kejut yang sangat dingin berdesir di hutan lebat. Pilar angin yang kuat mendatangkan malapetaka ke segala arah, disertai dengan auman pelan dari binatang iblis. Sosok muda dan binatang iblis setinggi 10 meter memulai pertempuran sengit. Kamu akhirnya sampai di sini. Unikon Chulong. Suara lembut keluar dari mulut Chulong. Dia melihat binatang buas di depannya yang memancarkan aura yang sangat ganas, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menunggu di hutan selama lebih dari 10 hari, semua demi menemukan sum-sum tulang unikon Chulong. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah menunggu siang dan malam, akhirnya dia menemukan makhluk hidup. Mengaum. Unikon Chulong mengeluarkan raungan pelan. Tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat, dan tubuhnya mirip kadal. Anggota tubuh bagian bawahnya kuat, dan bisa berjalan tegak. Tubuh bagian atasnya memiliki enam cakar yang kuat. Ada satu tanduk di kepalanya yang ganas yang tampak seperti pisau. Auranya begitu kuat sehingga menyebabkan semua binatang iblis di dekatnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sebagai binatang iblis tingkat terhormat, itu adalah keberadaan mengerikan yang melampaui semua binatang surgawi. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi. Manusia di depannya yang tidak takut mati sebenarnya bertingkah seperti pemburu. Hal ini membuatnya geram. Tiba-tiba, unikon Chulong menghentakkan kakinya, dan suara keras, bang, meledak. Pada saat yang sama, tanah terbelah menjadi retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya. Ia melompat dan menerekam ke arah Chuhen seperti sambaran petir hitam. Berdengung. Lingkaran cahaya putih beriak di udara, dan bayangan hitam segera menghalangi langit di atas Chuhen. Bayangan hitam dengan aura sedingin es tiba-tiba muncul di hadapannya. Hah! Ditemani oleh suara udara yang terkoyak, cakar tajam jatuh dari atas, meledak ke arah kepala Chuhen. Cakar ini menarik angin dan guntur dari segala arah. Kekuatannya sama kuatnya dengan kilat. Bahkan ahli alam keabadian kuno akan langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, Chuhen sebenarnya bahkan tidak mengedipkan mata. Mata Chuhen tiba-tiba mengeras saat serangan yang berisi kekuatan seratus ribu kilogram itu mendarat. Pola cahaya ungu melingkar menyebar dari matanya. Bang! Suara teredam yang berat dan keras bercampur dengan bola cahaya ungu yang kacau menyebar secara sembarangan. Perisai cahaya ungu menghalangi di depan Chuhen seperti dinding besi. Cakar raksasa koko unikon culong dengan keras menghantam perisai cahaya, tapi tidak mampu merobeknya sama sekali. Berdengung! Segera setelah itu, pola mata iblis yang mengambang di perisai cahaya ungu memancarkan cahaya iblis dan lembut. Ruang di depannya segera terdistorsi dan aura dingin menerkam unikon culong. Setelah itu, gelombang api ungu dengan cepat melingkari lengannya. Api iblis ungu sedingin es membakar tulang. Mengaum! Unikon culong mengeluarkan raungan marah dan tanpa sadar mundur melepaskan energi iblis yang kuat. Namun, tanpa diduga, nyala api yang mendominasi tidak kunjung padam. Tidak hanya tidak ditekan oleh energi iblis lawan, bahkan menyulut energi iblis lawan. Nyala api dengan cepat menyelimuti sisa unikon culong. Tepat pada saat ini, pedang tajam yang dikelilingi oleh petir terang melintas di langit seperti pelangi yang mengejutkan. Ci, suara siulan yang tajam dan pendek terdengar, dan seutas darah hijau tua menari-nari di udara. Lengan binatang yang kokoh dan kokoh segera dikirim terbang. Itu terbungkus dalam api ungu saat itu menghantam tanah. Mengaum. Dengan lengannya dipotong, unikon culong sangat marah sekaligus ketakutan. Ia segera menyadari bahwa manusia muda yang tampak lemah di depannya ini bukanlah seseorang yang dapat ia tolak sama sekali. Unikon culong segera mengeluarkan raungan enggan, dan tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan menyerbu ke dalam hutan lebat di belakangnya. Tanah berlumuran darah binatang berwarna hijau tua dan bekas api ungu. Melihat unikon culong melarikan diri dengan panik, Cuhen tidak punya niat untuk mengejarnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat lengan binatang yang jatuh ke tanah tidak jauh dari situ. Matanya menjadi dingin, dan api iblis yang menutupinya padam. Seluruh lengan binatang itu panjangnya sekitar 3 meter, dan darah hijau tua serta sum-sum tulang emas mengalir terus-menerus dari lukanya. Itu sudah cukup. Yang diinginkan Cuhen hanyalah sum-sum tulang unikon culong. Jumlah sum-sum tulang di satu lengan kurang lebih cukup, jadi tidak perlu mengambil nyawanya. Mengambil lengan binatang yang berat itu, mata Cuhen bersinar dengan sedikit kelembutan. Ada juga rumput hujan lima daun dan bunga bayi hantu pemurnian darah. Kedua item ini memenuhi persyaratan utama untuk menyiapkan formasi derivasi mendalam. Unikon culong telah menunggu hampir setengah bulan. Jika dia ingin mengumpulkan semua item, mungkin akan memakan waktu lama. Aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Jika tidak ada yang lain, aku hanya bisa meminta bantuan dekan luocang. Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tatapan Cuhen beralih ke samping, dan dia berteriak dengan dingin, masih belum keluar. Diiringi gelombang langkah kaki yang berantakan, beberapa sosok muda terhuyung-huyung keluar dari balik pepohonan di samping. He he, kakak muda Cuhen, kebetulan sekali. Saya Ding Xiaoyun, apakah kamu masih mengingat saya? Seorang pria muda dengan senyum nakal melambaikan tangannya untuk menyambut Cuhen. Di belakangnya ada dua pria dan seorang wanita. Wanita itu lembut dan lemah, dan dia tampak bersih, memberikan perasaan lembut dan tenang. He he, ini adalah anggota tim langit bangga, kami. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini Taiman, ini monyet liar. Juga, ini adalah gadis tercantuk di tim kami, Xiao Yan. Ding Xiaoyun berkata dengan antusias. Taiman bertubuh kekar dengan tinggi hampir dua meter, dan dia sekuat orang barbar. Namun, senyumannya sederhana dan jujur, dan dia terlihat seperti orang yang jujur. Monyet liar kurus seperti sekantong tulang, dan sepasang matanya yang licik tampak lebih pintar daripada Ding Xiaoyun. Namun, Chu Han tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Dia memandang mereka dengan malas dan bersiap untuk pergi. Tunggu, 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 kakak muda Chu Han, aku di sini bukan untuk memintamu bergabung dengan tim langit bangga, kami, Ding Xiaoyun buru-buru menghentikan Chu Han yang hendak pergi. R, kami melihat pertarunganmu dengan unikon milik Julong. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Dengan kekuatanmu, cepat atau lambat kamu akan bisa memasuki Heaven Martial Ranking. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Chu Han sedikit mengernyit, dia sedikit kesal. Baru kemudian Ding Xiaoyun membuang ekspresi menjilatnya, dan berkata, seperti ini, saudara muda Chu Han, kami berempat secara tidak sengaja menemukan sebuah gua beberapa hari yang lalu, dan barang-barang di dalamnya sangat berharga. Namun, ada banyak lelawar pengait darah di dalam gua, dan dengan kekuatan kami berempat, agak sulit untuk menyerang. Jadi, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Setelah masalah ini hal yang kita peroleh, bagaimana dengan itu? Tidak tertarik? Jawab Chu Han acuh tak acuh, dan hendak pergi. Hei hei hei, kakak muda Chu Han, jangan terburu-buru pergi. Jika menurut Anda terlalu sedikit, kita bisa membicarakannya lagi. Kami memiliki empat orang di sini. Memberi Anda 20% itu bagus, itu dibagi rata. Anda tidak akan kehilangan apapun. Masih ada hal lain yang harus kulakukan. Saat ini, pikiran Chu Han hanya tertuju pada formasi derivasi mendalam, dia sama sekali tidak tertarik pada hal lain. Dia langsung menolak undangan Ding Xiao Yun dan berbalik untuk pergi. Keempat orang di belakangnya langsung menggelengkan kepala dan saling berbisik. Aku sudah bilang, 20% terlalu sedikit. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Dengan basis budidayanya, mengapa dia bekerja sama dengan kami untuk mendapatkan keuntungan yang begitu kecil? Monyet liar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa lagi yang bisa kami lakukan jika kami tidak memberikan 20%? Totalnya hanya ada 3 firek lut herp, lumayanlah kalau bisa ditukar dengan 200 star kiss. Jika kita mengambil 20%, kita tidak akan mendapat banyak. Ding Xiao Yun berkata dengan lembut. Apakah tidak ada bunga hantu pemurni darah? Di sana. Aku tidak terlalu yakin. Aku sedang terburu-buru saat itu, jadi aku hanya melihatnya sekilas. Sepertinya ada, tapi sepertinya tidak ada. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar yang melakukannya. Chu Hen tiba-tiba berhenti bergerak maju. Membalikan tubuhnya, dia melihat kembali ke beberapa orang. 1170. Di mana tempat itu? Chu Hen menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Ding Xiao Yun dan yang lainnya. Mereka berempat tercengang dan saling memandang dengan kaget. Bukankah dia bilang dia sedang sibuk? Kenapa dia tiba-tiba tertarik? Mereka berempat saling memandang dan curiga pada Chu Hen. Mungkin dia telah memahami pikiran mereka, tatapan Chu Hen menatap lurus ke arah Taiman yang tampak sederhana dan jujur. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ada bunga hantu pemurni darah di sana? Padahal Taiman tinggi dan kokoh seperti tembok. Dia tidak bisa menahan perasaan malu saat bertemu dengan tatapan Chu Hen. Dia menggaruk kepalanya dan menjawab dengan ragu, saya tidak yakin. Saya pikir ada, tapi terlalu gelap dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bawa aku ke sana, jawab Chu Hen. Taiman tertegun dan menoleh untuk melihat Ding Xiao Yun. Bola mata yang terakhir berputar saat dia terkikik dan berkata, Junior Chu Hen, kita menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat itu. Sebelum kita pergi, bukankah kita harus mendiskusikannya sedikit. Aku hanya menginginkan bunga hantu. Kamu dapat memperoleh sisanya. Bagaimana jika Taiman salah? Bagaimana jika kita tidak memiliki bunga hantu? Kamu boleh memiliki semuanya. Aku tidak akan mengambilnya. Kesepakatan. Mata Ding Xiao Yun bersinar, tiga lainnya juga bersemangat dan bahagia. Mereka pikir mereka harus berbicara dengan Chu Hen, tetapi mereka tidak menyangka Chu Hen akan bersikap begitu santai. Dengan kata lain, apakah mereka memiliki bunga hantu pemurni darah atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi kepentingan mereka sendiri. Tak lama setelah itu, mereka berempat mulai memimpin Chu Hen menuju hutan yang lebih terpencil dan dalam di sisi Tenggara Gunung. Setelah melewati beberapa gunung, mereka berlima sampai di aliran pegunungan yang banyak bebatuan. Aliran sungai dan air terjun dengan berbagai ukuran mengalir menuruni dinding batu yang curam. Hutan di sekitarnya luar biasa subur dan pepohonan sangat tinggi. Meskipun tidak ada tanda-tanda binatang buas yang jelas, hal itu memberi mereka perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Saudara muda Chu Hen, pintu masuk gua ada di belakang air terjun itu. Ding Xiao Yun menunjukkan air terjun spektakuler di depan mereka. Sungai perak mengalir deras, menghantam bebatuan di bawahnya, menimbulkan gelombang. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit harapan muncul di matanya. Ding Xiao Yun melanjutkan, jauh sekali di dalam, dan ada banyak kelelawar pengait darah. Kelelawar ini sangat merepotkan. Pertahanan mereka sangat kuat, dan serangan mereka juga sangat kuat. Saat kami pertama kali masuk, ada lapisan kulitnya hampir terkoyak. Chu Hen memiliki pemahaman tentang kelelawar pengait darah. Makhluk ini hidup dalam kegelapan sepanjang tahun dan memiliki penglihatan malam dan kemampuan menyerang yang sangat kuat. Cakar mereka seperti kait melengkung yang dapat dengan mudah merobek daging binatang iblis lainnya. Selain itu, pertahanannya juga sangat kuat. Bahkan jika ia terkena kekuatan yang kuat dan kehilangan sebagian tubuhnya, ia tidak akan mati dalam waktu singkat. Hal yang paling menakutkan adalah mereka hidup berkelompok. Dengan jumlah mereka, mereka bisa mengobrak abrik binatang surgawi dalam sekejap. Bahkan beberapa binatang iblis tingkat mulia akan tersentak di depan mereka. Aku mengerti, jawab Chu Hen acuh ta acuh. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia terbang langsung menuju air terjun di depannya. Ef cek, aku belum selesai. Ding Xiao Yun sedikit terdiam, dan dengan cepat berkata kepada tiga orang di sampingnya, ayo pergi, kita akan bertindak sesuai situasi. Jika terjadi kesalahan, kita akan berbalik dan lari. Dimengerti, bos Xiao Yun, kata Taiman yang sederhana dan jujur. Ya, bos Xiao Yun. Jangan katakan lagi, dia hampir hilang dari pandangan, desak monyet liar. Ayo, ayo, cepat menyusul. Mereka berempat segera melayang ke langit dan mengejar Chu Hen dengan kecepatan tercepat. Guyuran. Dengan Chu Hen memimpin, kelima sosok itu melesat menembus air terjun yang megah seperti anak panah. Di balik air terjun, sebuah gua gelap gulita muncul di hadapan mereka. Aura suram disertai gelombang udara dingin mengalir ke arah mereka. Mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia langsung memasuki gua. Dengan Chu Hen sebagai perisai, Ding Xiao Yun dan tiga lainnya merasa sedikit lebih nyaman, dan mengikuti dari belakang. Gua itu dingin dan lembab. Apalagi udaranya dipenuhi bau busuk yang memuatkan. Namun ruangan di dalamnya cukup luas dan tidak terasa sesak sama sekali. Tepat ketika beberapa dari mereka berada di kedalaman hampir seratus meter, suara, he he, yang tajam tiba-tiba terdengar dari kegelapan di depan mereka. Selanjutnya, beberapa pasang mata merah cerah menyala di atas kepala mereka. Mata merahnya seperti mata roh jahat dari neraka, memancarkan cahaya yang ganas dan haus darah. Suosh, suosh, suosh. Detik berikutnya, beberapa sosok hitam menukik ke bawah, dan mereka mengeluarkan peluit yang memekatkan telinga saat mereka terbang ke arah mereka. Hati-hati, kelelawar pengait darah akan datang, Ding Xiao Yun dengan cepat mengingatkan mereka. Namun, saat dia selesai berbicara, busur listrik biru tua yang menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mereka berempat. Busur listrik yang indah itu seperti aliran cahaya yang melintasi langit malam. Bersamaan dengan suara mengejutkan dari gelombang udara yang membelah udara, serangkaian suara tabrakan yang berantakan terdengar dari dinding dan tanah di sekitarnya. Sosok hitam yang menyerbu ke arah mereka semuanya terpotong menjadi dua oleh bilah listrik yang tajam. Chu Hen bahkan tidak berhenti, dan dia terus bergerak maju. Ding Xiao Yun dan yang lainnya semuanya tercengang. Melihat mayat kelelawar berwarna darah yang sangat besar berserakan di tanah, masing-masing dipotong menjadi dua. Pertahanan kuat dari kelelawar pengait darah sekarang rapuh seperti selembar kertas tipis. Sungguh, kekuatan yang sangat mengejutkan, gerbang besi sangat terkejut hingga dia berdiri terpaku di tanah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka berempat pertama kali tiba, dia hanya mampu menghancurkan kelelawar pengait darah sampai mati setelah menggunakan beberapa pukulan berat. Namun, serangan biasa Chu Hen sudah sangat kuat. Kesenjangan di antara mereka tidak hanya sedikit besar. Dengan dia di sini, firek lutgres pasti ada, haha. Monyet liar tertawa licik. Berhenti bicara, cepat menyusul. Wuss. Mereka melewati semua rintangan di sepanjang jalan, dan momentum mereka tidak dapat dihentikan. Chu Hen seperti pedang tajam yang memamerkan ujungnya, membawa Ding Xiao Yun dan tiga orang lainnya dan langsung menembus ke dalam gua. Satu demi satu, kelelawar pengait darah yang menghalangi jalan tidak bisa bertahan lebih dari satu detik di depan Chu Hen. Mereka bahkan tidak sempat mendekatinya sebelum mereka dibunuh di tempat. Saat mereka berlima masuk lebih dalam, bagian dalam gua secara bertahap menjadi lebih rumit. Segera, akar pohon besar yang tampak seperti naga bertanduk muncul di depan gua. Akar pohon yang lebat terjalin satu sama lain dan menjulur sembarangan di bawah tanah, melengkung ke atas bagian dalam gua. Rasanya seperti sarang burung besar yang terkubur jauh di bawah tanah. Saudara muda Chu Hen, ini semua adalah pohon mengerikan yang tumbuh di bawah tanah, dan mereka juga merupakan sarang kelelawar pengait darah. Hati-hati. Orang yang berbicara adalah gadis lembut dan pendiam bernama Little Yan. Pohon-pohon mengerikan yang besar dan kuat berjejer di depan mereka, membentuk hutan bawah tanah yang tampak seperti sarang burung. Karena mereka tumbuh di bawah tanah, mereka tidak melihat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga pohon mengerikan tidak mempunyai daun. Mereka seperti jiwa iblis yang berkumpul di bawah tanah, memancarkan gelombang aura dingin. Di mana bunga anak hantu, Chu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Sebentar lagi, itu akan sampai di dalam, jawab Ding Xiaoyun. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen seperti domba yang memimpin saat dia langsung memasuki pohon mengerikan yang lebat dan gelap. Pohon mengerikan yang aneh itu seperti monster yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Kelompok itu melewati tengah jalan sempit dan masuk lebih dalam. Itu di sana, rumput vireklut. Gerbang besi berteriak penuh semangat. Pelankan suaramu, monyet liar menamparkan kepalanya. Tatapan Chu Hen mengikuti ke arah yang ditunjuk oleh gerbang besi, dan dia melihat pohon mengerikan seribu tahun yang sangat besar tumbuh dalam kegelapan. Batang pohon yang berdiameter puluhan meter itu menghubungkan bebatuan di atas dan tanah dalam di bawah. Itu seperti tulang punggung yang menopang seluruh hutan pohon mengerikan di bawah tanah. Di bawah pohon mengerikan di tengahnya, ada tiga tanaman yang tampak seperti api yang memancarkan pola cahaya lembut. Gumpalan siklon emas seperti awan tebal, dan gelombang fluktuasi energi yang tidak jelas menyebar. Kurang dari lima meter di belakang fireklud grass, ada tanaman dengan aura yang sangat aneh yang samar-samar terlihat di kegelapan. Tinggi tanaman itu sekitar 30 cm. Di dalam kelopak yang sedikit terbuka, ada benjolan yang terlihat seperti manusia. Itu memiliki fitur wajah buram dan siluet, seperti buah ginseng legendaris. Namun, aura yang dipancarkannya sebagian besar suram dan suram. Cahaya abu-abu samar dan bergemuru menyelimutinya, seperti lapisan kabut hitam. Dalam lingkungan seperti itu, terungkap jejak kejahatan. Bunga anak hantu pemurnian darah. Mata cuhen berbinar, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ding Xiao Yun dan tiga lainnya sangat bersemangat. Memang ada bunga anak hantu. Namun, sebelum mereka selesai merayakannya, aura gelap dan haus darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekitar pohon mengerikan seperti air pasang. Dalam sekejap, puluhan ribu mata merah menyala seperti lentera. Mereka langsung menutupi bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka, menyerang dan mengepung mereka berlima. dan menyerang dan menyerang dan menyerang dan menyerang. se атerem dan menyerang dan menyerang dan menyerang dan menyerang dan menyerang. Terima kasih.